Kelompok militan Palestina Hamas melakukan serangan besar-besaran secara mendadak ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023. Ratusan ribu warga tewas akibat serangan itu. Lata siapakah sosok Hamas yang berani melakukan serangan besar? Hamas mengungkapkan lebih dari 5.000 roket telah ditembakkan melintasi perbatasan sebelum para pejuangnya merangsak masuk ke Israel. Ini menjadi serangan paling serius dalam konflik Israel-Palestina selama bertahun-tahun. Bangunan tinggi Israel luluh lantak menyebabkan warga lari, menyelamatkan diri. Israel mengaku intelijennya kecolongan atas serangan Hamas ini. Lantas apa dan siapa itu Hamas yang meluncurkan serangan mendadak ke Israel? Hamas adalah kelompok terbesar di antara kelompok Muslim Palestina lainnya. Nama Hamas sendiri merupakan akronim bahasa Arab yang jika diterjemahkan bermakna gerakan perlawanan Islam. Kelompok itu berdiri pada tahun 1987 pada permulaan Intifada Palestina pertama melawan pendudukan Israel di topi barat dan jalur Gaza. Hamas memiliki sayap militer dikenal sebagai Brigade Is al-Din al-Hassam yang telah melakukan banyak serangan anti-Israel. Mereka menolak terlibat dalam kesempatan damai Palestina Israel sebelumnya. Selain itu juga menolak mengakui legitimasi Israel dan menepis permintaan untuk mengakhiri aksi kekerasan. Jangan lelok Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!